Anda masih bersama saya Fala Pementasi Seputar Bandung Raya Malam Pemisah Satrasim Polres Cianjur menetapkan satu orang tersangka dalam kasus longsornya tebing setinggi 25 meter di lahan tambang galian pasir ilegal usai dikeruk alat berat sehingga menewaskan satu orang pekerja yang tertimbun material longsor Pasca terjadinya tebing setinggi 25 meter yang longsor usai dikeruk alat berat di tambang galian pasir atau galian C yang menewaskan satu orang operator alat berat yang tertimbun material longsoran tanah dan batu di kabin ekskavator pihak kepolisian Polres Cianjur langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP serta melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi ternyata galian pasir tersebut diketahui tidak mengantongi izin alias ilegal dari hasil pemeriksaan enam orang saksi polisi menetapkan satu orang tersangka berinisial IS yang diduga pemilik lahan galian C ilegal yang sudah beroperasi sejak satu tahun lalu kini tersangka sudah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian diberitakan sebelumnya enam hari yang lalu sebuah tebing setinggi 25 meter di lahan tambang galian pasir di kampung Sirna Gali, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukalu Yuci Anjur mengalami longsor usai dikeruk alat berat akibat peristiwa tersebut, satu unit alat berat jenis ekskavator yang sedang dioperasikan oleh operatornya tertimbun material longsoran tanah bercampur batu setebal 5 meter akibatnya korban tertimbun di dalam kabin kemudi alat berat hingga tercepit setelah 5 jam korban berhasil dievakuasi dari timbunan material dalam kondisi sudah meninggal dunia tim unit 3 saat racing Pores Cianjur sudah melakukan olat TKP setelah kejadian tersebut kemudian penyidik juga sudah berisah 6 orang saksi dan melaksanakan gelar perkara dari gelar perkara tersebut kita sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka dimana tersangka ini berinisial IS warga Desa Sukamulia, Kecamatan Sukalu Yiu, Kabupaten Cianjur dan terhadap IS saat ini sudah dilakukan penahanan di Rutan Pores Cianjur sementara menurut kasat reskrim pasca peristiwa gelian celongsor pihaknya langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta olat TKP hasilnya diketahui gelian pasir tersebut tidak mengantongi izin dari pemerintah sehingga pihaknya langsung menetapkan satu orang tersangka berinisial IS dalam kasus ini tersangka diancam kurungan 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 miliar rupiah selain itu langkah di kedepan pihak kepolisian akan mendata ulang gelian cel yang tidak mengantongi izin dan akan ditindak tegas sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku Heri Istiawan, Bandung TV